Halo YouTube, balik lagi di YouTube channel Hafiz Dhani, apa kabar nih kalian semua, semoga kita selalu lebih kesehatan ya Kembali lagi di konten Daycast dan pada video kali ini gue akan mereview kembali salah satu Tomika lagi ya Nah, kali ini adalah Tomika dari Hi-S, nah sebelumnya gue udah pernah mereview Hi-S juga ya Yang ini, yang seri 79, ini adalah Toyota Hi-Medic ya, Hi-S versi Medic atau mobil ambulans ya Nah, yang kali ini gue review adalah Hi-S yang versi Communication Satellite ya, jadi mobil satelite gitu Sama, dua-duanya punya moving part juga, yang ini sudah kita lihat ya, moving partnya adalah bagasi ya Kalau yang ini, apa ya, kira-kira nanti kita lihat Jadi ini sama ya, basicnya adalah Toyota Hi-S Bedanya yang ini satelite, yang ini adalah ambulans Kalau gitu kita langsung aja ke intinya, yaitu si mobil satelite ini, kita pinggirin dulu yang mobil ambulansnya Nah, ini dia, ini gue dapet masih segel ya, tuh, lihat Nah, ini SNI, sudah SNI Ini termasuk baru ya, untuk Hi-S Satellite Car Termasuk varian baru di Tomika Kalau gitu kita buka aja guys Tomikanya Nah, gue tuh emang lagi banyak koleksi Tomika ya Nah, hampir semua di meja rata-rata Tomika Dan sedang mengurangi Mini GT juga Mini GT banyak yang sudah dikeluarkan dari garasi Sekarang kebanyakan Tomika Dan lagi mulai fokus ke Tomika-Tomika yang aneh-aneh ya Kayak food truck gitu-gitulah Terus kemarin ada ini juga ya, ada forklift juga ya Yap, ini dia mobilnya Seperti ini bungkusnya ya, ada tulisan Tomika dengan seri 107 Lalu di atasnya ada tulisan Communication Satellite Car Dengan scale-nya 1 banding 64 Gambar mobilnya seperti ini Ini gak ada mobil aslinya ya, makanya ini kartun juga ya Gambarnya, bukan mobil asli Di baliknya seperti ini ya guys Atasnya seperti ini Kanan-kirinya, baliknya seperti ini Oke, tidak ada yang berbeda dengan Tomika pada umumnya Sama-sama reguler ya Kalau gitu kita langsung buka aja Mobilnya dari kardus Satu, dua, tiga Nah, ini dia Mobilnya, kita ini ya Screenshot dulu ya Betam Nella Ya, itu dia Mobilnya Oke, ini sudah kita keluarkan dari boxnya Sekarang kita keluarkan lagi dari plastik gorengan Aduh Tomika ini memang identik dengan plastik gorengannya ya Cuma, gue tetap suka ya Nah, ini dia mobilnya High S Basically High S Warna putih Dan ini berat ya Ternyata besi kayaknya deh Ini bodi memang besi semua Dan di sini Ada si satelitnya ini Untuk moving partnya Sekarang kita bahas dulu dari detail-detail mobil ini Seperti High S pada umumnya ya Untuk Tomika Lampu depan ini udah menggunakan Mika ya Untuk headlampnya menggunakan Mika Dan juga lampu sennya Ini besi untuk grillnya Dan ada logo Toyota di sini Sedangkan bagian kanan seperti ini Bagian kirinya seperti ini Ada tempat isi bensin di kiri Karena ini adalah mobil setir kanan ya Ya, ini mobil setir kanan Lalu ini gak bisa dibuka Pintu belakangnya gak bisa dislide Gak kayak Foxy ya Kalau Foxy bisa dislide Kalau si Hayas ini gak bisa Nah, di bagian sini ada sirino dan rotatornya Ya, di sini Dan ini ada Kayak semacam roof rack ya Tapi roof racknya roof rack untuk satelit Dan ini besi guys Ini bener-bener besi Dan ini Pantas aja berat ya Ini besi Lalu ini juga Sedangkan di bagian belakang ada tangga Yang fungsinya untuk naik ke atas ya Dan ini nutupin plat nomor Cukup aneh menurut gue Karena biasanya tangga tuh di pinggir ya Bukan di tengah Dan ini nutupin plat nomor Aneh banget sih Untuk lampu belakangnya Menggunakan cet-cetan ya Dan detailnya cuma merah aja Gak ada tulisan-tulisan lagi ya Sepanjang ini Kacanya bening Nah, bening Interiornya seperti itu Cuma ada dua row Depan dan tengah Belakang ini kosong Mungkin karena untuk Menopang si satelit ini Itu di dalamnya ada penopangnya Nah, seperti itu Nah, untuk ini besi Roof racknya Dan ini bisa dibuka Seperti ini untuk satelitnya Nah, keren ya Ini plastik ya Ini plastik Ini plastik juga nih plastik Oh, ini bisa diginiin Nah, ini keren banget guys Bisa Nah, bisa kanan Kiri Bisa muter Ini tuh cukup keren Menurut gue Ini keren banget sih Dipikirin segininya ya Dan ini Gue kira tadi Gak bisa gerak ya Cuma naiknya doang Ternyata bisa diputer loh Cuma ada kunciannya disini Untuk muter gini Ini untuk menangkap sinyalnya ya Dan di bagian atasnya tuh Ada kayak koper-koper juga nih Disini Cuma gak di detail ya Cuma silver aja Untuk velg Seperti Tomica regular pada umumnya Dia menggunakan velg kaleng Dengan bahannya plastik Seperti ini Tipe velg kaleng ya Jadi Baik yang salah tangkep Velg kaleng itu yang gue maksud adalah Velg dengan bentuk kaleng Seperti ini Ini basicnya dari Tomica Rata-rata kayak gini Dan Basicnya si Mobil-mobil Juga baiknya kayak gini Mobil bawaan pabrik ya Kan biasanya ada yang palang ya Contoh gini deh Gampangnya Ini juga velg kaleng nih Nah Ini Johnny Lightning ya padahal ya Dan ini Ini adalah velg kaleng juga Masuknya Sama Tipenya Nah Kalau si Tomica Seperti ini Velg kalengnya Sama kan sama Grand Max Nah Tapi Tomica emang Identik banget sama velg yang bentuknya gini Oke kita langsung lanjut ke mobilnya Ini mobilnya bisa rolling dan Nge-pair ya Ada suspensinya Lihat Identiknya Tomica Ada suspensi untuk regular Dan juga premium ya Tapi TLVN gak ada Dan juga gak ada Spionnya Sudah pasti Spionnya kemana Ya Ilang Tomica emang selalu gak ada spion Sampai yang premium sekalipun Oke disini Untuk base-nya Dari plastik Rivet Rivet Biasa ya seperti ini Kalau mau ganti velg harus di Un-rivet Tapi kayaknya ini memang gak perlu Ini udah keren menurut gue Nah ini ada tulisan Tomica Tomi Lalu 2018 Nah makanya kan gue bilang Ini termasuk baru Karena ini dibuat di 2018 Dengan seri 113 Sekalanya 1 banding 64 Toyota Hi-S Dan dibuat di Vietnam Nah ini masih baru Tenderung baru Coba kalau kita sandingkan Dengan si ambulance ya Emang gue seneng banget kayak gini ya Kalau punya serinya mirip Selalu gue sandingkan Kalau ambulance ini 2006 ya guys Nah Secara Muka mirip ya Antara 2006 dengan 2018 Cuma lebih berat yang 2006 ya Untuk detail memang lebih Kece yang baru ya Lebih kece yang baru Nah kalau ini moving partnya disini ya Udah lah gak usah dikasih tau Udah pernah dibahas ya Kalian kalau mau lihat Nonton aja ya Nanti gue taruh kok di Akhir video ini Kalau mau nonton Nah seperti ini Duo Hi-S Gue sudah Mumpul disini Sepertinya Kedepannya akan membeli Hi-S lagi gue Selain Hi-S gue juga Main di Grand Wax Atau Town S ya Tapi Untuk sementara ini Kita ke Food truck dulu Gue lagi Focus food truck Nanti abis ini juga ada video Tentang food truck juga Sebelum ada Ichibanya Koko Ichibanya ya Dan nanti Selanjutnya ada Ada satu food truck lagi Dua malah ya Ya tunggu aja videonya Kalau gitu Sepertinya videonya Sampai sini aja guys Jika kalian suka dengan video ini Silahkan di like Dan jika ada kritik Saran komentarnya Bisa komen aja Di kolom komentar Jangan lupa juga subscribe Channel Hafiz Dhani Tekan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan Video terbaru dari channel ini Terima kasih sudah menonton Gue Hafiz Sampai jumpa di video berikutnya Dadah View